John Logie Baird lahir tanggal 13 Agustus 1888 di Skotlandia dia merupakan putra seorang pendeta Sejak kecil Baird memang terbilang beda dengan anak yang lain Dia berhasil memasang perangkat sejenis telepon untuk menghubungkan kamarnya dengan teman-temannya di seberang jalan Ia mengenyambangku kuliah di Universitas Glasgow Namun sempat terganggu dan tidak menyelesaikan kuliahnya karena pecahnya perang dunia ke-satu Baird mengalami kesehatan yang buruk Dia mempunyai gangguan syarab Karena itu dia tidak diperbolehkan ikut dalam peperangan karena kesehatannya itu Hingga ia berusia 35 tahun Baird hidup dalam kondisi serba kekurangan Selama waktu itu Baird bekerja sebagai penjual sepatu dan seorang salesman silet Mendapatkan uang hanya cukup untuk membayar makanan, tempat tinggal, dan perlengkapan mekanik Sebelum akhirnya ia memilih untuk menjadi seorang insinyur listrik Baird menikah pada usia 43 tahun dengan seorang pianis Afrika Selatan bernama Margaret Albu Pasangan itu memiliki dua anak yakni Diana dan Malcolm Pada tahun 1923 ia mulai berusaha mengotak-atik mesin untuk mentransmisi gambar Sekaligus suara lewat radio Pada tahun 1925 dengan menggunakan cakram buatan Nifkow Baird akhirnya berhasil mentransmisikan gambar pada layar pertama di dunia Baird berhasil mentransmisikan gambar televisi pertama dengan gambar berwarna abu-abu Bersemangat untuk berbagi berita dengan dunia Baird mengunjungi kantor surat kabar Daily Express dan berbicara dengan editor Namun Baird mendapatkan hinaan pedas dan disangka orang gila Tetapi tidak lama kemudian ia berhasil mengirim citra kasar melewati transmitter tanpa kabel ke pesawat penerima yang berjarak beberapa meter Pada Januari 1925 dia mendemontrasikan karya temuannya Sebuah televisi di depan umum pada Royal Institute di London Ini adalah peragaan televisi paling awal Berkat kejeniusannya pada tanggal 3 Juli 1928 John Legbert mampu memperlihatkan transmisi televisi warna pertama di dunia Penemuan ini dilanjutkan pada tanggal 10 Agustus 1928 Pada saat itu ia mampu mendemontrasikan televisi 3D pertama Alat itu dia sebut sebagai streopizen Televisi itu mampu menampilkan warna yang jernih dengan gambar alami Serta ketajaman gambar yang lebih baik lagi Pada tahun 1939 Ia memperagakan televisi berwarna yang menggunakan tabung sinar katoda Kemudian pada tahun 1944 Ia memberikan demonstrasi pertama di dunia tentang layar televisi berwarna sepenuhnya Pada Februari 1946 Bird mengalami struk Dan meninggal pada tanggal 14 Juni 1946 Pada usianya ke-57 tahun Akhirnya dia dimakamkan di pemakaman Helen Spook Kutipan terkenal dari John Logibut adalah Tabung sinar katoda merupakan alat yang paling penting dalam penerima televisi Kutipan terkenal dari John Logibut adalah